Tuan Wenshin, tetua agung dari alam raja ekstrim, bagaimana Anda tahu bahwa Wei Gangqi tidak memiliki teknik seperti itu? Mungkinkah Anda pernah melihat Wei Gangqi dengan mata kepala sendiri? Penatua Changshu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dilahirkan di alam hantu, jadi dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang daftar dao surgawi di alam surgawi. Dia selalu mendengar bahwa para ahli di daftar dao surgawi sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Hari ini, formasi pedang pembunuh abadi Ningqi benar-benar mengejutkannya. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Ningqi begitu kuat adalah karena dia pernah menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi duniawi. Secara alami, dia merasa bahwa Wei Gangqi, yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi emas, lebih kuat dari Ningqi karena Ningqi saat ini tidak berada di peringkat papan peringkat abadi emas. Saya memang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Wei Gang bertarung, maka dia akan mampu bertukar setidaknya 100 pukulan dengan Dewa Emas tahap awal biasa. Jika dia memiliki kartu truf lain atau kartu truf yang saya tidak punya aku tidak mengetahuinya, maka hasil pertarungannya mungkin 30% hingga 70%. Wei Gang akan mendapat 30% sementara Dewa Emas biasa akan mendapat 70%. Kata Biksu Wen Xin dengan tatapan serius. Apa, hanya peluang 30% untuk menang? Apakah orang nomor satu di daftar abadi emas begitu lemah? Pak Tua Chang Shu tidak dapat mempercayainya. Grandmaster Raja Ekstrim berkata, kemungkinan 30% untuk menang sudah sangat tinggi. Saat Anda dan saya masih muda, kita mampu melawan orang-orang dari alam rendah, tapi apakah kita pernah melawan orang-orang dari alam lebih tinggi? Grand Luo yang lain mengangguk tanpa sadar sebagai jawaban. Patriark Raja Ekstrim benar, ada kesenjangan besar antara Golden Immortal dan Grand Luo. Manusia abadi mungkin bisa melawan Dewa Bumi, tetapi Dewa Emas bisa melawan Grand Luo. Menurut Yang Mulia Guru Wen Xin, Wei Gang memiliki peluang 30% untuk menang, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah yang pertama di papan peringkat abadi emas. Tidak, itu tidak ada gunanya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ning Ki sekarang jauh lebih kuat daripada Wei Gang. Itulah kenapa Pak Tua Chang Shu sangat terkejut. Dengan kekuatan saudara Ning saat ini, mengapa dia tidak terdaftar di daftar abadi emas? Yang Mulia Scarlet Flame tiba-tiba berkata, Ketika semua orang mendengarnya, ekspresi keraguan muncul di mata mereka. Teknik Ning Ki saat ini jauh lebih kuat daripada teknik Wei Gang Ki. Mengapa Wei Gang Ki menjadi yang pertama dalam daftar abadi emas sementara Ning Ki tidak masuk dalam daftar? Daftar Dao Surgawi memiliki kehendaknya sendiri. Mungkin saudara Ning tidak dapat masuk daftar Dao Surgawi karena alasan lain yang Anda dan saya tidak tahu. Kata Tuan Wen Xin. Semua orang merasa bahwa inilah satu-satunya penjelasan. Selain kelompok Gren Luo milik Master Wen Xin, Gren Luo lainnya yang datang kemudian tercengang. Yang tersisa hanyalah keterkejutan di hati mereka, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mereka mengira Ning Ki hanyalah siklus penuh abadi emas biasa yang mampu berdebat dengan guru Wen Xin dan yang lainnya karena latar belakangnya. Namun kini, kenyataan telah menamparkan wajah mereka. Ning Ki bisa berdebat dengan Gren Luo semata-mata karena kekuatannya sendiri. Terlalu kuat. Baik pria atau wanita, tua atau muda, Gren Luo, Dewa Mas atau Dewa Surgawi, semuanya sangat terkejut dengan formasi pedang Ning Ki. Siapa dia? Banyak tatapan rumit tertuju pada Ning Ki. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam lembah. Lembah itu seharusnya dibanjiri oleh makhluk iblis, tetapi karena empat pedang pembunuh abadi, tidak ada satupun makhluk iblis yang bisa masuk ke lembah. Semuanya dihentikan di luar lembah. Suatu hari, dua hari, waktu berlalu, dan aura Ning Ki perlahan melemah. Mempertahankan empat pedang pembunuh abadi memakan banyak korban. Kemampuan Ning Ki untuk bertahan selama delapan hari sudah jauh melampaui rata-rata orang. Bahkan dengan gerbang penjara penindasan dalam kesadarannya terus diisi ulang. Bahkan tubuhnya merasa sulit untuk bertahan. Dari hari pertama hingga sekarang, bahkan Ning Ki sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak makhluk iblis yang mati di bawah formasi pedang pembunuh abadi Ning Ki. Yang dia tahu hanyalah poin prestasinya telah meningkat dari lebih dari 6.860.000 menjadi lebih dari 8 juta. Itu adalah peningkatan sebesar 1.200.000 poin prestasi. Sebelumnya, Ning Ki hanya akan menerima 1 juta poin prestasi karena membunuh kaisar abadi. Itu karena sistem menghadiahkannya tambahan 500.000 poin prestasi, sehingga totalnya menjadi 1.500.000 poin prestasi. Poin pahala yang dibawa oleh makhluk-makhluk iblis ini kepada Ning Ki sebenarnya telah melampaui nilai seorang kaisar abadi. Ini sudah hari ke-8. Berapa banyak makhluk iblis yang ada di sana? Saudara Ning sepertinya sudah mencapai batasnya. Yang Mulia Redfire melirik makhluk iblis tak berujung di sekitarnya, dan kemudian memandang Ning Ki dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, kita akan tetap mati di tangan makhluk iblis ketika Saudara Ning kehabisan kekuatan. Patua Changshu menghela nafas. Mari kita tunggu sebentar lagi. Karena mereka membawa kita ke sini untuk berpartisipasi dalam uji coba, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memberi kita jalan keluar. Yang Mulia Wen Xin berbicara perlahan. Kelompok itu hanya bisa menganggup dan menunggu dengan sabar. Segera, satu hari lagi telah berlalu. Pada hari ke-9, kelompok tersebut menyadari bahwa jumlah makhluk iblis tampaknya perlahan berkurang. Pada hari ke-13, ketika wajah Ning Ki seputih kertas, makhluk iblis itu akhirnya menghilang. Sekilas, tanah di sekitar lembah itu berwarna hitam pekat, pertanda bahwa lembah tersebut telah ternoda oleh demoniki. Ini sudah berakhir. Salah satu Gren Luo bertanya, sedikit terkejut. Ini sudah berakhir. Yang Mulia Wen Xin menghela nafas lega, sedikit senyuman di wajahnya. Pada saat itu, Ki Ye segera berlari ke arah Ning Ki dan bertanya dengan gugup. Kakak Beik Suan, kamu baik-baik saja. Saya sedikit lelah. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Ning Ki perlahan membuka matanya dan tersenyum. Itu bagus. Ki Ye merasa seolah ada batu berat yang diangkat dari hatinya. Banyak Gren Luo yang ingin berterima kasih kepada Ning Ki dan berteman dengannya, tetapi dihentikan oleh Yang Mulia Red Fire dan yang lainnya. Silakan kembali, semuanya. Saudara Ning perlu istirahat selama beberapa hari. Belum terlambat untuk berterima kasih padanya ketika dia sudah pulih. Yang Mulia Red Fire tersenyum waspada. Keadaan Ning Ki saat ini jelas disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Bukankah mudah bagi orang bodoh buta untuk tiba-tiba membunuhnya? Karena Ning Ki meminta mereka untuk melindunginya, mereka secara alami akan memenuhi tugas mereka. Selama beberapa hari berikutnya, dengan Yang Mulia Wenshin memimpin, lebih dari 20 Gren Luo menjaga Ning Ki. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa mendekati Ning Ki. Sebenarnya, meskipun Yang Mulia Wenshin dan yang lainnya tidak menghentikan Gren Luo lainnya, Ning Yi saja sudah cukup untuk menghalangi mereka. Sembilan hari kemudian, kulit Ning Ki perlahan kembali berwarna. View Gelombang 2812 Setengah tahun telah berlalu sejak invasi setan terakhir. Selama waktu ini, banyak makhluk abadi yang masih berhasil melarikan diri untuk mencari bantuan, tetapi invasi iblis seperti itu belum pernah terjadi. Hingga suatu hari, setengah tahun kemudian, suara keras tiba-tiba bergema dari langit. Sidang pertama telah berakhir. Uji coba pertama telah berakhir. Lebih dari 7 juta orang berpartisipasi dalam uji coba tersebut, dan lebih dari 600 ribu orang lulus. Suaranya bergema di seluruh tempat persidangan. Setiap makhluk abadi di setiap sudut persidangan dapat mendengarnya dengan jelas. Mungkinkah lebih dari 6 juta makhluk abadi telah mati dalam invasi setan ini? Bukankah ujian ini terlalu kejam? Mata pendeta Red Flame menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Patua panjang umur melihat keprasasti percobaan dan berkata, nama yang ada di dalamnya memang lebih sedikit. Sebelumnya ada sekitar 1 juta, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa ratus ribu. Sisanya pasti mati dalam bencana ini. Ujian seperti itu, mereka benar-benar tidak menganggap serius manusia. Patriark Raja Ekstrim menggelengkan kepalanya. Kiye mulai memahami mengapa Ningki menyebut Kelantian Dao sebagai klan penjahat. Dari titik ini saja, seseorang dapat melihat kekejaman Kelantian Dao. Itu adalah dunia yang berbeda dari sekte Dao Abadi yang saleh dan menakjubkan. Itu seperti tindakan dari jalan iblis. Karena uji coba pertama telah berakhir, saya khawatir tidak akan lama lagi uji coba kedua dimulai. Yang mulia Wen Xin menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, ratusan berkas cahaya putih turun dari langit, langsung menyelimuti semua orang di lembah. Dalam sekejap mata, semua orang menghilang. Ini adalah sungai panjang yang tidak terlihat ujungnya. Ombaknya menghantam pantai dan menimbulkan suara cipratan air. Di atas sungai yang panjang, kabut tebal muncul, membuat orang merasa seperti negeri dongeng. Di mana kita, ribuan makhluk abadi saling memandang di tepi sungai. Beberapa dari mereka hanyalah dewa surgawi, beberapa dewa emas, dan beberapa adalah Gren Luo. Bahkan ada beberapa dewa mistik. Sebelumnya, mereka tidak mengenal satu sama lain, seolah-olah makhluk abadi dari tempat berbeda tiba-tiba berkumpul. Ning Ki melihat sekeliling. Ning Ki mendongak. Selain gerombolan orang asing, dia juga menemukan Ki Ye, Master Wen Xin, yang mulia Red Flame, Raja Agung, dan selusin Gren Luo lainnya yang dia kenal. Namun, tidak ada Gren Luo lain yang tinggal di lembah yang hadir. Saudara Ning, Biksu Wen Xin, saya khawatir ini adalah ujian kedua. Saya ingin tahu ide busuk macam apa yang akan muncul dari klan Dao Surgawi. Semua orang segera berkumpul. Yang mulia Scarlet Flame melihat sekeliling dan berbicara dengan suara rendah dengan sedikit ketidakpuasan. Kesunyian, teriak Nenek Moyang Raja Ekstrim. Semua orang terkejut. Mereka mengikuti pandangannya dan melihat makhluk abadi berjubah biru muda berdiri tidak terlalu jauh. Ada simbol khusus di tubuh abadi. Itu tampak seperti kata, Jiang. Namun berbeda dengan pukulan saat ini. Karakter, Jiang, lebih sederhana dan tanpa hiasan, mengeluarkan aura misterius. Untuk dapat bertahan dalam uji coba tahap pertama, Bencana Iblis, saya berasumsi bahwa Anda semua adalah elit. Namun, jika Anda ingin menjadi murid klan Tiandau kami, ini masih jauh dari cukup. Di dunia abadi, kamu mungkin elit, tetapi di klan Tiandau, kamu masih bukan siapa-siapa. Kata Immortal berjubah hijau dengan tenang. Suaranya terdengar sangat lembut, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Para dewa, yang sudah agak bingung, semua memandangnya ketika mereka mendengar suaranya. Beberapa dewa besar yang hadir saling bertukar pandang dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Percobaan tahap pertama, Bencana Iblis, mungkinkah dia? Bolehkah aku bertanya siapa kamu, senior? Dewa Suan menangkupkan tinju mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa abadi berjubah hijau memandang ke arah kerumunan dengan acuh-ta'acuh. Dia bahkan tidak melihat pada makhluk abadi Suan. Sebaliknya, dia berkata kepada orang banyak, kalian tidak punya hak untuk mengetahui namaku saat ini. Setelah kalian lulus sidang kedua, aku akan memberitahu kalian. Untuk saat ini, yang perlu kalian ketahui hanyalah bahwa aku berasal dari klan Tiandau, klan Jiang. Murid. Kerumunan saling memandang. Meskipun mereka merasa kata-kata abadi berjubah hijau itu sedikit arogan, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Mereka tiba-tiba dibawa ke sini dan telah berada di sini selama bertahun-tahun. Mereka sudah lama takut akan keberadaan di balik tempat ini. Tiga kata, klan Dao Surgawi, sangat dirahasiakan di dunia abadi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka jarang muncul, tapi bukan berarti tidak ada yang tahu tentang mereka. Seiring berjalannya waktu, mayoritas dewa memahami bahwa ketiga kata ini mewakili sekelompok klan abadi yang tersembunyi. Selain itu, mereka sangat kuat. Beberapa orang menduga bahkan kaisar abadi Langya tidak bisa melawan klan Tiandau. Itu adalah boneka yang ditempatkan klan Tiandau di dunia abadi. Senior, bolehkah saya bertanya tentang apa sidang kedua itu? Seorang abadi yang mendalam bertanya. Sungai ini disebut sungai hati budidaya. Tidak masalah apakah Anda seorang kaisar abadi atau manusia abadi. Begitu Anda memasuki sungai hati budidaya, Anda akan menjadi manusia fana. Ini karena sungai hati budidaya dapat melihat menembus sifat aslimu. Di sungai ini, budidayamu tidak ada gunanya. Setiap orang memiliki titik awal yang sama. Jika kamu bisa berenang menyeberangi sungai ini hidup-hidup, kamu akan dianggap sebagai manusia abadi. Saya lulus tes kedua. Kata abadi berjubah hijau dengan tenang. Apa, bahkan kaisar abadi akan menjadi manusia fana setelah memasuki sungai ini? Ada sungai seperti itu di dunia ini. Sulit dipercaya. Apakah dia berbohong kepada kita? Apakah dia baru saja memasang semacam mantra pembatasan untuk menekan kultifasi kita? Para dewa terkejut dan tidak percaya. Beberapa bahkan curiga bahwa makhluk abadi berjubah hijau itu berbohong kepada mereka dan melebih-lebihkan. Uji coba lainnya seharusnya sudah dimulai. Jangan buang waktu lagi. Masuklah ke sungai. Jika Anda masih berada di pantai setelah sepuluh tarikan napas, itu berarti Anda sama penakutnya dengan tikus. Tidak ada gunanya hidup. Saya pribadi akan mengirim Anda dalam perjalanan. Kata abadi berjubah hijau dengan tenang. Iya, senior. Beberapa dewa yang sangat besar adalah yang paling menentukan. Mereka saling memandang dan memasuki sungai hati budidaya. Yang lain ingin melihat apa yang terjadi, tetapi mereka diselimuti kabut saat memasuki sungai. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Hanya setelah memasuki sungai hati budidaya barulah kamu dapat melihat orang-orang di dalamnya. Kata abadi berjubah hijau dengan tenang. Dia berhenti. Delapan napas tersisa. Semua orang saling memandang. Banyak yang mengertakan gigi dan memasuki sungai hati budidaya. Kakak Beisuan, bagaimana dengan kita? Kie memandang Ningki. Dia merasa karena klantian dao adalah klant rendahan, mereka tidak perlu menerima cobaan mereka. Mereka bisa pergi dengan berani. Sedangkan untuk makhluk abadi berjubah hijau, Kie sama sekali tidak mengira dia adalah tandingan Ningki. Kie terlalu memikirkan Ningki. Ningki telah memeriksa atribut abadi berjubah hijau dan mengetahui bahwa namanya adalah Jiang Haitau. Dia adalah dewa abadi tahap awal. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan bergabung dengan Ningyi, mereka tetap tidak bisa menandinginya. 2813 Saat Ningki dan yang lainnya hendak memasuki sungai, suara Jiang Haitau datang dari belakang. Tunggu. Semua orang sedikit terkejut. Wen Xin dan Gren Luo lainnya saling bertukar pandang. Mungkinkah Jiang Haitau telah mengetahui bakat Ningki dan berencana merekrutnya ke dalam klan Tiandao? Kalau tidak, mengapa dia memanggil mereka sekarang? Siapa namamu? Jiang Haitau memandang Ningyi dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa bahkan sebagai dewa abadi tahap awal, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang ini. Ini berarti pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, atau telah mengembangkan teknik penyembunyian aura yang sangat mendalam. Ningyi tetap tanpa ekspresi dan tidak menjawab pertanyaan Jiang Haitau. Hei, pemarah sekali ya. Bibir Jiang Haitau sedikit melengkung saat sedikit ejekan muncul di matanya. Sepuluh napas hampir habis, senior. Ningyi tiba-tiba berbicara. Bukan dia yang ingin mengatakan itu, tapi Ningki menyuruhnya mengatakannya. Hei, hei, ayo pergi. Jiang Haitau mencibir, karena itu adalah aturan yang ditetapkan olehnya, tidak baik jika dilanggar. Kalau tidak, kata-katanya akan tampak tidak meyakinkan. Mendengar itu, semua orang segera memasuki sungai budidaya untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak terduga. Setelah Ningki dan yang lainnya menghilang ke dalam sungai budidaya, Jiang Haitau bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Saya tidak hanya tidak dapat melihat melalui kultifasi orang ini, saya bahkan tidak dapat membedakan apakah dia manusia atau iblis. Aneh sekali. Wen Xin dan Gren Luo lainnya segera memahami betapa mengerikannya sungai budidaya begitu mereka memasuki air. Meskipun mereka adalah dewa emas Gren Luo, seolah-olah rohki di dalam tubuh mereka telah terserap seluruhnya setelah memasuki air. Bahkan tubuh fisik mereka telah kembali ke keadaan sebelum mereka mulai berkultifasi, manusia. Apalagi setelah memasuki sungai budidaya, mereka bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitar mereka. Para makhluk abadi yang memasuki sungai sebelumnya pada dasarnya melakukan yang terbaik untuk berenang menuju pantai yang tak berujung. Oh tidak, saya tidak tahu cara berenang. Sebuah seruan terdengar, mata yang mulia Scarlet Flame menunjukkan sedikit kepanikan saat tangannya terus mengepak di permukaan air. Baru setelah memasuki air, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berenang dengan bebas setelah kehilangan budidayanya. Itu karena dia belum pernah belajar berenang. Saat yang mulia api merah hendak tenggelam, sebuah tangan besar menangkapnya dan mengangkatnya. Bayangkan diri Anda sebagai ikan. Bahkan manusia pun tahu cara berenang. Sebagai seorang Gren Luo, Anda harus bisa mempelajarinya dengan sangat cepat. Ningki tertawa. Yang mulia Scarlet Flame melirik Ningki dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum pahit, Terima kasih, Saudara Ning. Jika bukan karena Ningki, dia pasti sudah tenggelam. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus minum beberapa suap air sungai budidaya. Siapa yang tahu kalau air itu beracun? Bagaimanapun, air ini bisa mengubah manusia menjadi manusia. Jika mereka minum seteguh, mereka mungkin tidak dapat memulihkan budidaya mereka di masa depan. Selain yang mulia Red Flame, yang mulia Master Wenshin dan para penggarap Gren Luo Rilem lainnya semuanya mahir berenang. Jarak mereka kurang dari 10 kaki satu sama lain saat mereka berenang menuju sisi lain sungai budidaya. Setelah berenang beberapa ribu kaki, yang mulia Red Flame telah belajar berenang. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari yang lain, setidaknya dia tidak membutuhkan bantuan Ningki lagi. Membantu Di dekatnya, seorang Gren Luo tiba-tiba berteriak panik dan dengan cepat meraih orang yang paling dekat dengannya, menghentikannya sama sekali untuk berenang. Keduanya bisa tenggelam ke dalam sungai budidaya. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat mereka dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Pada awalnya, mereka mengira ada semacam monster di sungai budidaya, tetapi setelah mencari beberapa saat, mereka menyadari bahwa stamina Gren Luo telah habis, itulah sebabnya mereka berhasil meraih tempat penyelamat terdekat. Sedotan. Mereka semua akan tenggelam seperti ini. Yang mulia guru Wen Xin berkata dengan sungguh-sungguh, ekspresi tetua agung raja ekstrim dan yang lainnya tidak terlihat lebih baik. Hampir semua orang yang melihat pemikiran ini sampai pada kesimpulan yang sama. Sungai budidaya telah mengubah mereka menjadi manusia, yang berarti kekuatan fisik adalah kelemahan mereka. Banyak dari mereka bahkan mungkin tidak bisa berenang keseberang. Mereka akan berakhir seperti itu Daluo dan kehabisan kekuatan fisik. Kemudian, mereka akan tenggelam di sungai budidaya. Lepaskan saya. Selamatkan aku, aku kehabisan tenaga. Berengsek. Off. Makhluk yang ditangkap mengeluarkan belati entah dari mana dan menusukkannya langsung ke dada Gren Luo. Mata Gren Luo melotot seperti mata ikan, dan dia mengeram dengan suara rendah penuh kebencian, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku bahkan jika aku mati. Segera, kedua sosok yang terjerat satu sama lain tenggelam ke dalam sungai budidaya. Permukaan sungai hanya menggelembung beberapa kali, dan tidak ada pergerakan lagi. Semua orang terus berenang dengan ekspresi jelek saat melihatnya. Seolah-olah mereka bisa melihat masa depan mereka dalam adegan ini. Apakah kultifasimu ditekan? Pikiran Ningyi bergerak sedikit. Saya awalnya adalah boneka. Dari mana asal kultifasi saya? Pada saat ini, Ningyi sedang berjalan santai di dasar sungai hati budidaya. Metodenya tidak ditekan oleh Kultifasim Heart River. Setelah Ningyi menerima berita ini, dia menghela nafas lega. Dengan Ningyi di sini, mereka tidak perlu khawatir kehabisan tenaga. Tiga hari kemudian, stamina yang mulia red flame mulai habis, dan yang mulia guru Wen Xin serta yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka bisa bertahan selama tiga hari, yang mana sudah jauh lebih baik dibandingkan mereka yang kehabisan stamina di hari pertama. Makhluk-makhluk itu mungkin lemah ketika mereka masih manusia, dan hanya memulai jalur budidaya abadi. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka kini kembali menjadi manusia di tepi sungai budidaya. Mereka hanya bisa mati di sini dengan kebencian. Aku kehabisan tenaga. Kalian duluan. Yang mulia red flame melayang naik turun beberapa kali sebelum kesulitan untuk berenang sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak pada Ningyi dan yang lainnya. Ayo pergi bersama. Yang mulia guru Wen Xin menghela nafas dan berenang ke sisi yang mulia red flame. Dia tidak menyentuh yang mulia red flame sendirian. Sebaliknya, dia berencana untuk menarik yang mulia red flame ketika dia kehabisan stamina. Dengan cara ini, yang mulia red flame dapat memulihkan sebagian kekuatannya. Saat aku kehabisan stamina, kalian bisa menarikku. Lagipula kalian akan mati. Lupakan saja. Yang mulia red flame menghela nafas lagi. Menurutmu seberapa lebar sungai budidaya ini? Menurutmu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai pantai? Ningyi tiba-tiba bertanya. Entahlah. Dari kelihatannya, mungkin perlu tiga sampai lima hari lagi untuk mencapai pantai. Kata patua Changshu sambil terengah-engah. Ningyi, kita bisa mulai sekarang. Pikiran Ningyi bergerak sedikit. Ningyi, yang mengikuti kerumunan di bawah air, menerima sinyal Ningyi. Dia segera melakukan gerakan meraih dengan kedua tangannya. Kemudian, sungai budidaya tiba-tiba menjadi bergejolak. Sebelum biksu Wen Xin dan yang lainnya dapat bereaksi, gelombang besar terjadi di bawah mereka dan menghanyutkan mereka. Apa yang sedang terjadi? 2814. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Tidak, aku juga melihatnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang akan menjadi manusia fana setelah memasuki sungai budidaya? Bagaimana orang-orang itu bisa menaiki ombak? Saya khawatir mereka punya trik lain. Bahkan sungai budidaya tidak dapat sepenuhnya menekan budidaya mereka. Mereka yang melihat Ningyi dan yang lainnya menaiki ombak saling memandang. Wajah mereka dipenuhi amarah seolah-olah sedang dipermainkan. Mereka berjuang untuk berenang seperti manusia, tetapi pihak lain bisa menaiki ombak langsung keseberang. Perbedaannya terlalu besar, itu sama sekali tidak adil. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, Wen Xin dan Gren Luo lainnya memandang Ningyi, samar-samar menebak siapa pelakunya. Ningyi tidak pernah muncul kembali setelah memasuki air, dan Ki Ye bahkan bertanya apakah Ningyi telah tenggelam. Sekarang, tampaknya Ningyi adalah pelakunya. Sekarang, sepertinya Ningyi punya trik lain. Dia tidak hanya bisa bernapas di bawah air, tetapi dia juga mempertahankan sebagian dari kekuatan mistiknya. Dalam waktu kurang dari enam jam, semua orang melihat Cakrawala muncul ke arah yang berlawanan. Yang mulia Scarlet Flame terkejut. Kita hampir sampai di pantai. Selain mereka, tidak ada orang lain di sungai hati budidaya. Semua orang tahu bahwa mereka adalah kelompok kultifator tercepat. Para pembudidaya lainnya masih berenang di belakang mereka. Sepuluh menit kemudian, semua orang sampai ke darat. Sebelum Ningyi mendarat, dia sudah memasukkan Ningyi ke dalam tas spasialnya. Tidak seperti manusia, Ningyi adalah boneka dan bisa tinggal di tas spasial kapan saja. Kali ini, Ningyi curang. Jika ada murid klan dao surgawi yang menunggu di sini, mereka akan ketahuan. Itu mungkin juga mengungkap keberadaan Ningyi. Jiang Haitho sudah meragukan identitas Ningyi. Jadi kita sudah lulus tes kedua. Apa berikutnya? Yang mulia Scarlet Flame melihat sekeliling setelah sampai di darat. Mau tak mau dia merasa bingung saat melihat tidak ada orang di sekitarnya. Mungkin bahkan makhluk abadi berjubah hijau tidak ada di sini. Pak Tua Changshu berkata setelah berpikir beberapa lama. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh terbang dan mendarat di depan semua orang. Pak Tua Changshu telah menebak dengan benar. Itu adalah Jiang Haitho. Ada apa dengan kalian? Jiang Haitho mengamati kerumunan itu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Senior, apakah kita sudah lulus ujian kedua? Yang mulia Scarlet Flame bertanya dengan hati-hati. Kami memang lulus, tapi bukankah kalian terlalu cepat? Apa yang terjadi? Jiang Haitho mengerutkan kening. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tampaknya bisa hidup lama berarti mereka semua adalah orang pintar. Hei, kemana orang itu pergi? Perhatian Jiang Haitho tiba-tiba teralihkan. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak ningyi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Setelah melewati uji coba pertama, bencana iblis, dari uji coba kedua dan seterusnya, dia akan bertanggung jawab membimbing kelompok ginseng ningyi untuk berpartisipasi dalam uji coba. Jika dia bisa menyaring mereka yang memiliki bakat sangat tinggi, dia juga akan menerima hadiah dari keluarga. Ningyi bahkan tidak bisa dilihat olehnya, jadi Jiang Haitho secara alami akan lebih memperhatikannya. Ketika dia melihat sosok ningyi, kelompok orang inilah yang tidak terlalu dia pikirkan, siapa yang pergi ke darat lebih dulu? Iya, di mana ningyi? Pencari hati dan gren luo lainnya saling memandang. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyembunyikan pikiran mereka, ada sedikit kejutan yang tak terkendali di mata mereka. Mungkin berkat ningyi mereka bisa mencapai pantai dengan begitu cepat. Tapi sekarang, mereka sudah sampai di darat, dan ningyi tidak terlihat. Mungkin dia tenggelam. Ningyi tersenyum dan berkata, ketika semua orang melihat ini, hati mereka bergetar ketika wajah mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Ningyi jelas belum mati. Jika tidak, sikap ningyi tidak akan setenang itu. Namun, ini adalah sesuatu yang mereka ketahui. Tapi murid klan Dao Surgawi di depan mereka pasti tidak tahu. Karena ningyi begitu tenang, itu berarti keberadaan ningyi mungkin telah berubah, dan mereka tentu saja tidak akan mengungkap ningyi. Tenggelam. Kalian tidak tenggelam, jadi bagaimana dia bisa? Saya telah berpartisipasi dalam tidak kurang dari 10 uji coba, dan saya tidak pernah salah. Jiang Haitau mendengus dingin. Dia kemudian berjalan ke pantai, dan matanya tiba-tiba terbakar api. Kemudian, dua sinar lampu merah memasuki sungai hati budidaya, seolah-olah dia sedang memeriksa situasi di dalam. Semua orang langsung memahami metode Jiang Haitau sedikit lebih baik ketika mereka melihatnya. Mereka memulihkan budidaya mereka setelah mencapai pantai. Dengan budidayanya, dia masih belum bisa melihat situasi di dalam sungai budidaya. Namun, Jiang Haitau dapat melihatnya dengan jelas, dan dia dapat melihat sangat jauh. Inilah perbedaan antara keduanya. Dia benar-benar tidak, mungkin dia menemukan sesuatu yang memperlambatnya. Jiang Haitau bergumam pada dirinya sendiri. Senior, bagaimana pengaturan uji coba berikut ini? Ada berapa uji coba? Pak Tua Changshu menangkupkan tinjunya dan bertanya. Kalian semua telah lulus uji coba kedua, jadi kalian memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Aku Jiang Haitau, murid keluarga Jiang dari klan Dao Surgawi. Uji coba klan Dao Surgawi memiliki total empat ujian. Ujian pertama adalah bencana iblis, ujian kedua adalah pengembangan hati, ujian ketiga adalah battle royal, dan ujian keempat adalah sembilan langkah menuju surga. Jiang Haitau berkata dengan tenang, jika anda dapat melewati ujian ketiga, maka pada dasarnya anda telah lulus ujian. Ujian keempat adalah sembilan langkah menuju surga, dan itu untuk memeriksa kualifikasi anda. Jika kualifikasi anda bagus, maka anda akan diberi peluang begitu kamu memasuki klan Dao Surgawi. Pertempuran Royal Semua orang mendengar kata kuncinya. Kedengarannya battle royal tidak bagus. Senior Jiang, peluang macam apa ini? Tuan Wen Xin tiba-tiba bertanya. Jiang Haitau menatapnya dengan senyum tipis. Kamu adalah dewa emas langit zenit tahap akhir yang telah mencapai buah Dao ke-17. Jika kamu dapat mencapai langkah ke-7 dari sembilan langkah menuju surga, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki alam mistik buah Dao. Tidak peduli bagaimana caranya lemahnya kamu, kamu akan mendapat satu buah Dao lagi. Jika kualifikasi anda cukup baik, anda mungkin dapat menghasilkan tiga buah Dao setelah keluar dari alam misteri buah Dao, dan kualifikasi anda akan naik ke level lain. Dia berhenti dan menatap Ningki. Kamu adalah dewa emas yang sempurna, jadi alam misteri buah Dao akan sangat membantu kamu. Ini akan meningkatkan peluangmu untuk mendapatkan buah Dao, dan jumlah buah Dao yang akan kamu dapatkan akan sedikit lebih banyak daripada di luar. Adapun berapa banyak lagi, itu masih tergantung pada kualifikasi anda. Ningki sedikit terkejut. Alam misterius buah Dao, ada tempat seperti itu di klan Dao Surgawi. Jika Jiang Haitho tidak berbohong, bukankah itu akan sangat membantunya dalam menerobos ke alam zenit imortal? Untuk sesaat, Ningki ragu-ragu. Dia telah merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi alam buah Dao keluarga Jiang. Mungkin itu bisa membantunya maju ke alam zenit imortal. Master Wenshin dan dewa zenit lainnya berdiri di tempat mereka berada, menatap kosong ke arah Jiang Haitho, sepertinya masih mencerna apa yang baru saja dia katakan. 2815 Jiang Haitho mengamati ekspresi dari master penyelidik hati dan grenluo lainnya, dan hanya mencibir dan berkata datar, jangan berpikir bahwa penyelenggaraan ilahi itu mudah. Dengan bakatmu, kamu mungkin bahkan tidak berhasil melewati tahap ketiga. Dan bahkan jika kamu melakukannya, paling banyak kamu akan berhenti di anak tangga ketiga dari sembilan tangga. Ketika yang mulia api merah mendengar ini, dia tanpa malu-malu tersenyum dan berkata, Senior Jiang, karena masih ada orang yang belum datang ke darat, mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih banyak tentang klan Dao surgawi? Misalnya, sembilan langkah menuju surga. Jika kita menjadi keturunan klan Dao surgawi di masa depan, selain bisa memasuki alam mistik buah Dao, peluang apa lagi yang akan kita miliki? Hah? Ketika Gren Luo yang lain mendengar itu, ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka saat mereka memandang Jiang Haitao dengan penuh harap. Jiang Haitao memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, biar saya begini. Jika Anda mampu mencapai langkah pertama, Anda bisa menjadi murid keluarga Tian Dao. Namun, paling banyak Anda akan dianggap sebagai murid luar. Mau atau tidaknya seseorang menerima Anda sebagai murid akan bergantung pada keberuntungan Anda. Setidaknya, sumber daya budidaya Anda setidaknya tiga hingga lima kali lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Berhenti sejenak, Jiang Haitao melanjutkan, jika Anda dapat mencapai langkah keempat, Anda akan menjadi murid dalam klan keluarga Tian Dao. Kami akan mengatur Master Alam Taiyi untuk Anda. Jika Anda dapat mencapai langkah ketujuh langkahnya, Anda tidak hanya bisa memasuki alam misteri buah Dao, Anda juga akan diberikan nama keluarga dan menjadi murid sejati klan keluarga Tian Dao. Pada saat itu, akan ada Raja Abadi yang bersedia menerima Anda sebagai murid. Adapun langkah ke-9, di masa lalu, sangat sedikit orang yang mampu mencapai level ini. Namun, kali ini peluangnya jauh lebih tinggi. Setidaknya tujuh orang memiliki peluang untuk mencapai langkah ke-9. Dengan bakat seperti itu, mereka dapat diterima sebagai murid oleh Kaisar Abadi. Raja Abadi, Kaisar Abadi. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka memandang Jiang Haitao dengan curiga. Yang Mulia Scarlet Flame tersenyum canggung dan berkata, Senior Jiang, apakah yang Anda katakan itu benar? Menurut pengetahuan kami, sepertinya hanya ada satu Kaisar Abadi di dimensi Abadi sekarang, bukan? Jiang Haitao menatap yang mulia api merah tua dengan pandangan meremehkan dan tiba-tiba melepaskan serta menarik kembali auranya. Detik berikutnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, bahkan beberapa grenluo bahkan batuk darah dan memegangi dada mereka, menatap Jiang Haitao dengan tidak percaya. Kamu adalah Raja Abadi. Wen Xin berseru kaget. Dia adalah Dewa Abadi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Klantian Dao begitu kuat sehingga mereka memiliki Raja Abadi yang namanya bahkan tidak kita ketahui? Pak Tua Changshu, Tetua Agung Raja Ekstrim, Yang Mulia Api Merah, dan Grenluo lainnya semuanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di saat yang sama, mereka masih meragukan kekuatan Jiang Haitao. Faktanya, Suan Immortal manapun dapat melukai seseorang dengan auranya. Mungkin Biksu Wen Xin salah. Bagaimanapun juga, Pertapa Wen Xin hanyalah Dewa Abadi yang Maha Kuasa. Mungkin dia belum pernah melihat Raja Abadi sebelumnya. Aura Jiang Haitao juga menyebabkan darah di tubuh Ningki melonjak. Namun, dia hanya mundur beberapa langkah sebelum itu benar-benar diimbangi. Dibandingkan dengan Jiang Bing, kekuatan Jiang Haitao masih sedikit lebih rendah. Tidak buruk, penglihatanmu bagus. Pernahkah kamu melihat makhluk abadi sebelumnya? Jiang Haitao menatap Wen Xin dengan ekspresi terkejut. Pertapa Wen Xin buru-buru menjawab dengan hormat, Saya telah melihat Raja Abadi Baidi dari jauh. Kaisar Putih. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka Biksu Wen Xin telah bertemu dengan Kaisar Putih. Raja Abadi Baidi. Ekspresi Jiang Haitao sedikit berubah. Dia tampak agak tidak wajar. Iya, dia juga pernah mengikuti uji coba. Saya sudah menyebutkan bahwa ada tujuh orang yang memiliki peluang untuk mencapai langkah ke sembilan. Dia salah satunya. Terkesiap. Kerumunan itu tersentak. Mereka tidak menyangka bahkan seorang Raja Abadi pun akan ditangkap untuk diadili. Kesan mereka terhadap Klan Tian Dao berubah drastis. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatan Klan Tian Dao kami. Kamu bilang hanya ada satu Kaisar Abadi di dunia abadi. Kamu pasti mengacu pada Langia, kan? Jiang Haitao memandang yang terhormat Red Flame dan tersenyum. Tanpa menunggu yang mulia Red Flame menjawab, dia melanjutkan, saya telah melihat Langia beberapa kali. Dia mampu menjadi Kaisar Abadi karena alam rahasia Jimat Dao dari Klan Tian Dao kita. Tanpa alam rahasia Jimat Dao, dia tidak akan pernah bisa memahami Dao Talisman dan menjadi Kaisar Abadi. Bahkan Klan Jiang kita memiliki 26 Kaisar Abadi. Ada lebih dari 300 Raja Abadi seperti saya. Alam rahasia Jimat Dao. Kerumunan tidak dapat memahami istilah tersebut karena mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan yang lebih kuat daripada energi Dao di dunia ini, dan itu adalah Jimat Dao. Namun, Jiang Haitau mengatakan bahwa ada 300 Raja Abadi seperti dia di keluarga Jiang, dan bahkan ada 26 Kaisar Abadi. Berita ini benar-benar mengejutkan semua orang saat itu juga, dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Karena informasi yang disampaikan Jiang Haitau terlalu mengejutkan dan sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Itu di luar imajinasi mereka. Sebelumnya, mereka mengira hanya ada satu Kaisar Abadi di dunia abadi dan hanya beberapa Lusin Raja Abadi. Jika apa yang dia katakan itu benar, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi murid Raja Abadi? Atau bahkan menjadi murid Kaisar Abadi? Kerumunan kembali sadar dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi gairah. Melihat ini, Jiang Haitau tersenyum menghina. Namun, Biksu Wenshin dan yang lainnya tidak peduli. Tidak peduli apakah mereka memenuhi syarat untuk melangkah ke langkah ke tujuh atau bahkan ke sembilan, selalu ada peluang. Selama masih ada harapan, itu sudah cukup. Saya tidak tahu bahwa Klantian Dao begitu kuat. Lalu Saudara Biksuan. Kie memandang Ningki dengan cemas. Meskipun dia yakin pada Ningki, dia tidak bisa tidak khawatir ketika Ningki menjadi musuh dengan kekuatan seperti itu. Tiga hari lagi berlalu, akhirnya seseorang berenang ketepian dalam keadaan yang menyedihkan. Dia berada di ambang kematian ketika berada di sungai budidaya, tetapi dia memulihkan budidayanya segera setelah mencapai pantai. Kerumunan itu mengenalinya. Dia adalah satu-satunya dewa mistik di antara ribuan pembudidaya. Satu, bagaimana kau? Dia memandang Ningki dan yang lainnya dengan kaget, seolah dia tidak menyangka akan tertinggal di belakang mereka. Ketika dia masih manusia, dia diberkahi dan tubuhnya jauh lebih baik daripada orang biasa. Itu sebabnya dia bisa bertahan lama dan berenang ke pantai dalam waktu sesingkat itu. Master of Hersik dan Grenluo lainnya melihat betapa terkejutnya dia, dan tahu bahwa dia jelas tidak melihat pemandangan mereka menaiki ombak. Enam hari, kecepatannya lumayan. Mari kita tunggu. Jiang Haitau berkata dengan tenang. Baru sekarang pria itu melihat Jiang Haitau. Ekspresinya berubah, dan dia dengan hormat membungkuk dan berdiri di samping. Namun, tatapannya terus tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Karena sungai ini adalah salah satu uji coba, semakin awal mereka mencapai pantai, semakin baik hasilnya. Dia ingin melihat bagaimana Ningki dan yang lainnya bisa mengalahkannya. Mereka harus datang lebih awal. Kalian baru saja tiba, kan? Setelah beberapa saat, pria itu tiba-tiba mendekati Wen Xin dan bertanya dengan suara rendah. Sudah tiga hari. Wen Xin berkata sambil tersenyum. 2816. Tiga hari. Bagaimana dia bisa tiba tiga hari lebih awal dariku? Pihak lain terkejut dan ragu, tetapi ketika dia melihat Jiang Haitau tidak membantahnya, dia segera tahu bahwa Yang Mulia Guru Wen Xin tidak berbohong. Bagaimana aku harus memanggilmu? Aku Su Jinglei dari alam mistik surga Brahma. Mistik imortal menarik kembali keterkejutan di matanya dan tersenyum ke arah kerumunan. Yang Mulia Guru Wen Xin. Pendeta Api Merah. Pak Tua Changshu. Leluhur yang berdaulat ekstrim. Setelah kerumunan memperkenalkan diri, Ki Ye hendak berbicara ketika dia melihat Su Jinglei melirik ke arahnya dan Ning Ki sebelum terlibat dalam percakapan sengit dengan Yang Mulia Guru Wen Xin dan yang lainnya, seolah-olah dia tidak ingin mengenal Ning Ki dan Ki. Nama kamu sama sekali. Yang terbaik adalah tetap low profile. Menarik terlalu banyak perhatian akan dengan mudah menarik kebencian. Ning Ki tersenyum pada Ki Ye, bibirnya bergerak sedikit. Mata Ki Ye bersinar dengan sedikit kontemplasi saat dia perlahan memahami arti di balik kata-kata Ning Ki. Dia mengangguk ke arah Ning Ki sambil tersenyum. Setengah hari berlalu, tak satupun dari dewa mistik lainnya yang mati di sungai Budidaya, dan semuanya berhasil sampai ke pantai dengan selamat. Pada hari kedua, lusinan Gren Luo berhasil mencapai pantai, dan beberapa hari kemudian, semakin banyak makhluk abadi yang berhasil mencapai pantai. Tidak ada kekurangan dewa surgawi atau bahkan dewa bumi di antara mereka. Perlu dicatat bahwa banyak Gren Luo yang tenggelam di sungai Budidaya karena kurangnya stamina. Oleh karena itu, fakta bahwa mereka bisa sampai ke darat berarti fisik dan kemauan mereka lebih kuat daripada Gren Luo ini ketika mereka masih manusia. Tujuh hari kemudian. Dari ribuan orang, hanya sekitar 300 yang mencapai pantai. Sudah beberapa hari sejak seseorang berhasil berenang ke pantai. Jiang Haito berdiri di depan semua orang dengan tangan terlipat di belakang punggung. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Akhirnya, sudut bibirnya sedikit melengkung. Saya pikir akan ada paling banyak 200 orang di sini. Saya tidak menyangka akan ada 300. Kualitas kumpulan ini tidak buruk. Penonton diam-diam senang saat mendengarnya. Kemudian, nada suara Jiang Haito berubah. Tapi jangan terlalu senang dulu. Uji coba ketiga ini gratis untuk semua. Kamu akan dilempar ke medan perang, di mana ada buah yang disebut buah pelindung Dao. Ini sangat bermanfaat bagi makhluk abadi di bawah level keabadian primordial. Titik, Anda telah tiba. Setelah Anda tiba, lakukan yang terbaik untuk menemukan buah pelindung Dao. Jika jumlahnya kurang dari 10 atau Anda mati, Anda akan gagal dalam uji coba. Jika ada lebih dari 10 dan Anda keluar hidup-hidup, Anda akan lulus ujian. Dipahami. Apa, buah penjaga Dao? Mata Su Jinglei dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru, bukankah buah penjaga Dao sudah lama punah. Ada buah Dao Guardian di sini. Setelah terkejut, matanya menunjukkan ekspresi ekstasi yang tak terkendali. Sisanya sedikit bingung, tetapi melihat ekspresi Su Jinglei, mereka tahu bahwa buah ini luar biasa, dan hati mereka mulai membara. Oh, kamu tahu tentang buah penjaga. Jiang Haito memandang Su Jinglei dengan heran. Senior, saya tidak sengaja mengetahui keberadaan buah ini. Dikatakan bahwa sebelum perang besar dewa dan iblis, dunia abadi tidak sepi seperti sekarang. Harta surga dan bumi di dunia jauh lebih melimpah dibandingkan sekarang. Buah pelindung Dao adalah salah satunya. Hal ini dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai Dao. Sekalipun seseorang telah memperoleh buah Dao, buah ini masih dapat memperkuat buah Dao sampai batas tertentu. Ia bahkan dapat membantu dewa surgawi agung untuk maju ke alam abadi yang mendalam, dan jika dewa yang mendalam mengkonsumsinya, itu dapat meningkatkan kekuatan Dao besar. Su Jinglei berkata dengan hormat. Lumayan, kamu tahu cukup banyak. Jiang Haito tersenyum. Su Jinglei tersenyum rendah hati saat ekspresi senang melintas di wajahnya. Ketika semua orang mendengar bahwa sebenarnya ada buah aneh di dunia ini, hati mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba menyadari. Dari titik ini saja, mereka dapat melihat seberapa dalam latar belakang keluarga Tiandao. Untuk dapat membina begitu banyak ahli, kemungkinan besar mereka memiliki banyak materi surgawi yang sudah punah di mata orang luar. Medan perang yang akan kamu tuju sebenarnya adalah sebuah pesawat rahasia. Setiap kali sebuah pesawat rahasia di dalam pesawat rahasia dibuka, itu menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Itu termasuk tempat kamu berdiri saat ini. Demi pembukaannya tempat ini, keluarga Tiandao kami telah menggunakan banyak sumber daya budidaya. Jaga dirimu. Jiang Haitau tersenyum saat pandangannya tertuju pada Su Jinglei, namamu Su Jinglei, kan? Tepat. Su Jinglei dengan cepat menangkupkan tangannya. 80% dari apa yang Anda katakan tentang buah pelindung Dao adalah benar, tapi saya khawatir Anda tidak mengetahui 20% sisanya. Jiang Haitau tersenyum, hasil obat dari buah pelindung Dao sangat kuat. Kecuali jika Anda adalah seorang kultifator fisik, jika Anda mengkonsumsinya, meridian Anda akan meledak dan Anda akan mati. Jadi, Anda bisa melupakan rencana kecil Anda. Keluarkan pelindung Dao buah. Jika Anda mengkonsumsi lebih dari 10, kami akan memberi Anda hadiah lain untuk memasuki uji coba keempat. Jika Anda mengkonsumsi kurang dari 10, kami akan menggunakan sumber daya budidaya lain untuk menukarnya. Apakah kamu mengerti? Semua orang sedikit terkejut. Baru sekarang mereka mengerti mengapa keluarga Tian Dao mengizinkan mereka memasuki tempat itu. Mereka tidak takut mengkonsumsinya tanpa izin. Kata-kata Jiang Haitau dapat dengan mudah diuji. Tidak perlu berbohong kepada mereka. Di bawah pimpinan Jiang Haitau, kelompok itu terbang melintasi langit. Setelah sekitar satu bulan, mereka akhirnya sampai di sebuah gunung raksasa yang diselimuti kabut. Puncak gunung itu begitu tinggi hingga menembus awan. Yang bisa dilihat kelompok itu hanyalah bagian tengah gunung. Pada saat Ningki dan yang lainnya tiba, sudah banyak orang yang selangkah lebih maju dari mereka. Sama seperti Ningki dan yang lainnya, kelompok orang ini juga memiliki panduan yang mirip dengan Jiang Haitau. Ketika mereka tiba, tatapan bermusuhan samar-samar segera menyapu mereka. Karena semua orang datang ke sini, mereka semua adalah pesaing, jadi wajar jika ada sedikit permusuhan. Bahkan tim Ningki sendiri bukanlah tim yang damai. 100, 200, 300, 500 lebih. Bukankah itu terlalu menakutkan? Apakah ini 500 lebih dewa abadi? Mungkinkah ada keluarga lain selain keluarga Jiang di keluarga Tian Dao? Pendeta Scarlet Flame berdiri di samping Ningki. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat bahwa 500 tim memiliki pemimpin yang tampaknya memiliki aura yang sama dengan Jiang Haitau. Memang benar. Lihatlah pakaian mereka. Mereka tidak sama. Wen Xin bergumam pada dirinya sendiri. Jiang Haitau melirik mereka berdua, tidak ada salahnya memberitahumu. Total ada sembilan keluarga Tian Dao. Sembilan keluarga. Semua orang saling memandang dengan kaget. Jika keluarga Jiang memiliki 300 raja abadi dan 26 kaisar abadi, maka jumlah total raja abadi dan kaisar abadi dari sembilan keluarga itu terlalu mengerikan. 2817. Begitu Jiang Haitau pergi, semua orang berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan. Yang mulia Red Flame mengajukan pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Semuanya, lihat, tidak hanya ada senior imortal senior yang berpartisipasi dalam uji coba ini, ada juga Dewa Primordial. Bahkan Kaisar Putih Dewa Abadi juga berpartisipasi dalam uji coba ini bersama kami. Jika kami bertemu dengan mereka dalam uji coba ini, apakah kami bisa untuk bertahan hidup? Yang mulia Red Flame merendahkan suaranya dan memandang kekejauhan saat dia berbicara. Ada beberapa kelompok orang dengan aura yang beberapa kali lebih kuat dari Dewa yang mendalam. Benar, ini sangat tidak adil bagi kami. Pak Tua Changshu mengelus jenggotnya dan menganggup dengan ekspresi serius. Mungkin makhluk abadi dengan tingkat kultivasi berbeda akan memasuki alam rahasia yang berbeda. Karena ini adalah ujian, tidak ada alasan bagi makhluk abadi tingkat rendah untuk melawan makhluk abadi tingkat tinggi. Bukan. Sama seperti ketika saya pertama kali memasuki tempat ini, kota tempat saya muncul dipenuhi dengan Dewa yang sangat besar tanpa Dewa Primordial. Su Jinglei berkata dengan suara rendah. Kakak Su benar. Tiga Dewa Besar lainnya mengangguk sambil tersenyum. Banyak Dewa Langit Zenit yang mengangguk setuju, senior benar. Kakak Beik Suan, menurutmu dia benar. Akankah Kelantian Dao membiarkan kita memasuki dunia rahasia yang berbeda? Ki Yee, yang berdiri di samping Ningki, mau tidak mau bertanya kepada Ningki melalui transmisi suara setelah mendengar spekulasi Su Jinglei. Dibandingkan dengan Su Jinglei, dia lebih mempercayai penilaian Ningki. Ini 50-50. Dia mungkin menebak dengan benar. Tapi untuk spesifiknya, bahkan aku tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Kelantian Dao. Ningki tersenyum dan terus melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya, termasuk Yue Tianlan dan istrinya yang pertama kali diatemui di kota kecil. Yang lebih mengejutkannya adalah Lusufan belum mati. Dia juga telah melihat Ningki dengan jelas, dan ada sedikit kebencian di matanya. Dia membisikkan sesuatu kepada dewa yang sangat besar di sampingnya. Dewa yang mendalam mengangguk sedikit dan menatap Ningki dengan dingin. Saudara Wu, Yue Tianlan dan istrinya menghampiri Ningki dengan terkejut. Sudah lama tidak bertemu, kalian berdua. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia sedikit penasaran. Keduanya tampaknya tidak mengalami cedera apapun, tetapi mereka mampu selamat dari bencana iblis dan lulus ujian kedua. Saudara Wu, apakah mereka temanmu? Yang mulia Scarlet Flame tertawa. Hanya mereka yang mengetahui nama asli Ningki. Su Jinglei dan yang lainnya tidak tahu bahwa Ningki adalah Ningbaixuan. Bahkan di depan Jianghai tahu, mereka memanggil Ningki dengan nama palsunya. Iya, kita bertemu saat pertama kali tiba di sini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Yue Tianlan dan Su Cu Ling merasa sedikit emosional saat melihat itu. Surga Zenit dan Ningki adalah saudara, yang semakin membuktikan bahwa Ningki luar biasa. Setelah berbicara sebentar, Ningki tiba-tiba menutup mulutnya dan melihat ke arah tertentu. Dia melihat lulus ufan berjalan ke arah mereka dengan ekspresi dingin dibalik keabadian yang mendalam. Su Jinglei dan yang lainnya juga tertarik dengan suan imortal. Itu karena oranya adalah yang terbaik bahkan di antara dewa yang mendalam. Dia tampaknya adalah seorang imortal mendalam yang sempurna dan dapat maju ke primordial imortal kapan saja. Saat dia berjalan, dia membawa jejak energi dao besar yang sangat kuat. Selain itu, dia juga seorang abadi yang sangat cantik. Wajahnya yang dingin dan anggun menarik perhatian para dewa di sekitarnya. Bahkan beberapa dewa agung tidak bisa tidak melihatnya dari jauh. Itu lulus ufan. Meskipun Yue Tianlan dan Su Cu Ling juga terkejut dengan penampilannya, mereka segera menyadari lulus ufan di belakangnya. Ekspresi mereka berubah dan tanpa sadar mereka memandang Ningki. Lulus ufan diusir dari kota kecil oleh Ningki. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak mati di mulut binatang jahat itu. Sekarang, makhluk abadi datang dengan senyum dingin di wajahnya. Jelas sekali dia ada di sini untuk membalas dendam. Aura yang sangat kuat. Aku ingin tahu dari mana wanita ini berasal. Bahkan di antara makhluk abadi, dia pasti memiliki bakat kelas satu, kan? Yang Mulia Red Flame dan yang lainnya memandangi wanita abadi itu dengan kaget. Di kejauhan, empat dewa primordial berdiri bersama. Mereka adalah seorang perempuan tua dengan keranjang bunga, seorang lelaki tua dengan tongkat berkepala naga, seorang lelaki muda, dan seorang anak yang tampaknya baru berusia tujuh atau delapan tahun. Namun, tidak ada makhluk abadi lain yang berani berada dalam jarak 300 kaki dari mereka, dan semua orang menjaga jarak. Ini karena semua orang di dunia abadi tahu dari mana asal keempat orang ini. Mereka dikenal sebagai empat dewa dari jalan jahat. Bahkan beberapa dewa agung tidak ingin berdiri terlalu dekat dengan mereka. Mereka memandang mereka dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Dari sini, kita bisa melihat gaya keempat orang ini. Wanita tua yang menjual bunga. Jika aku tidak salah, gadis itu pastilah Ji Si Jun, peringkat ke-9 dalam peringkat Dewa Misterius. Orang tua yang memegang tongkat berkepala naga itu berkata perlahan. Iya, itu dia. Keluarga Ji miliknya adalah cabang utama keluarga Ji di wilayah Abadilangya. Ku dengar mereka terkait erat dengan keluarga Tiandao. Hanya keluarga Ji saja yang memiliki tidak kurang dari 100 orang. Memasuki persidangan kali ini. Wanita tua penjual bunga tidak berbicara. Sebaliknya, Grand Immortallah yang terlihat seperti anak kecil yang berbicara dengan ringan. Heh, wajah yang cantik sekali. Pria muda itu mengjilat bibirnya, matanya bersinar dengan sedikit gairah. Ngeonya, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Su Jinglei memelototi Ji Si Jun beberapa kali sebelum memperlihatkan senyuman tipis dan menangkupkan tinjunya. Dewa besar lainnya juga melangkah maju. Menurut mereka, Ji Si Jun mungkin ada di sini untuk mereka. Bagaimanapun, hanya mereka berempat yang merupakan dewa yang sangat besar. Ji Si Jun melirik Su Jinglei dan mengabaikannya. Matanya tertuju pada Ningki dan berkata, apakah itu dia? Bibi, itu dia. Lusufan menganggup dan menatap Ningki dengan sedikit kebencian di matanya. Su Jinglei terkejut dan merasa canggung. Dia tidak berharap Ji Si Jun mengabaikannya dan datang ke Ningki, tahap kesempurnaan abadi emas. Namun, terlihat jelas dari kata-kata singkatnya bahwa dia datang dengan niat buruk. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Wen Xin dan dewa agung lainnya saling bertukar pandang dan melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Siapa namamu? Ji Si Jun membuka bibir merahnya dan bertanya pada Ningki. Wu Yin. Ningki tersenyum. Wu Yin, aku akan mengingat ini. Saat itu, kamu mengusir keponakanku keluar kota dan ingin membunuhnya dengan bantuan binatang buas. Apakah itu benar? Ji Si Jun berkata dengan tenang. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Orang-orang abadi yang memperhatikan situasi memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan. Meskipun Ningki tidak secara langsung menyinggung seorang dewa yang mendalam, dia memang menyinggung salah satu juniornya. Dia mungkin akan menjadi sasaran dalam pertempuran mendatang. Saya pikir dia akan mati di mulut binatang buas itu. Saya tidak menyangka dia akan selamat. Sayang sekali. Ningki tersenyum. 2818 Yue Tianlan dan Su Chuling saling memandang. Kemudian Yue Tianlan memandang Ningki, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu untuk berpikir dua kali. Momong-momong, jika bukan karena Ningki, mereka mungkin diusir keluar kota oleh Lusufan dan mati di mulut binatang jahat. Saudara Beik Suan, dia sangat sombong. Ki Ye dengan dingin menatap punggung Ji Si Jun dan berkata. Ningki tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Ji Si Jun. Jika bukan karena fakta bahwa ada ratusan raja abadi dari klan Tiandau di sini, dia akan meletakkan formasi pedang pembunuh abadi di tempat dan membunuhnya secara langsung. Adapun karakter seperti Lusufan, Ningki tidak mempedulikannya sama sekali. Mungkin suara Ki Ye sedikit keras, tapi Ji Si Jun mendengarnya. Sosoknya yang pergi berhenti sejenak, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia berbalik dan berjalan menuju Ningki. Lusufan sedikit terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Su Jinglei dan tiga dewasuan lainnya saling melirik, lalu menatap Ki Ye dengan sedikit ejekan di mata mereka. Mereka telah melihat banyak dewa emas yang seperti anak sapi baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka terus bersikap kurang ajar karena latar belakang mereka yang kuat, atau mereka sudah membayar harga atas perkataan mereka. Jelas sekali, Ki Ye termasuk yang terakhir. Dari sudut pandang Su Jinglei, Ki Ye tidak memiliki latar belakang selain Master Wen Xin dan Daluo lainnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ji Si Jun? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak dapat mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Ji Si Jun dengan acuh tak acuh memandang Ki Ye. Lu Su Fan memandang Ning Ki dengan mengejek. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman provokatif. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, Saya akui bahwa metode Anda lebih kuat daripada metode saya. Namun, karena Anda telah bertemu bibi saya, Anda pasti akan mati hari ini. Berhenti sejenak, dia melihat sekeliling. Pengikutmu tidak ada di sini. Oh, dia seharusnya mati di persidangan putaran pertama, kan? Sayang sekali, mati begitu saja, itu benar-benar membuatnya lepas kendali. Tidak baik. Wen Xin dan Gren Luo lainnya saling memandang. Mereka tidak menyangka kata-kata Ki Ye akan membuatnya berbalik. Jika mereka tahu, mereka pasti sudah menutup mulut Ki Ye sekarang. Lagi pula, lidah yang longgar bisa menimbulkan masalah. Senior, junior ini tidak peka, tolong jangan tersinggung. Biksu Wen Xin melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Apakah kamu berhak berbicara denganku? Ji Si Jun menatap Wen Xin dengan dingin. Wen Xin hermit sedikit terkejut, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Yang mulia Crimson Flame dan Gren Luo lainnya juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Ki Ye benar, wanita ini terlalu kurang ajar. Saya akan mengatakannya lagi. Saya mengatakan bahwa wanita ini sangat sombong. Saya ingin tahu apakah senior mendengarnya dengan jelas. Ki Ye menatap Ji Si Jun dan berkata dengan dingin. Kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu di sini. Ekspresi Ji Si Jun sedikit berubah. Dia tidak menyangka Ki Ye begitu berani hingga mengulangi kata-katanya. Si Jun, jangan berkelahi di sini. Tunggu sampai sidang ketiga dimulai, lalu bunuh kedua bocah nakal ini. Seorang pemuda berbaju putih perlahan menghampiri Ji Si Jun. Auranya jauh lebih kuat dari Ji Si Jun. Tai Yi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka telah menjatuhkan hukuman mati pada Ning Ki dan Ki Ye. Tidak mungkin mereka bisa selamat dari sasaran perfeksuan imortal dan Tai Yi. Begitu pemuda berkulit putih muncul, Su Jing Lei dan tiga lainnya segera menunjukkan sedikit rasa hormat. Seorang Tai Yi sudah dianggap sebagai ahli top di dunia abadi. Bagaimanapun, Raja Abadi sangat sulit dipahami. Sangat sulit bagi mereka untuk bertemu dengan seseorang, apalagi seorang kaisar abadi. Apakah itu Ying Si dari wilayah Abadi Kun Utara? Oh, dia sebenarnya adalah murid keluarga Ying. Apa kamu yakin? Tidak salah, dia adalah Ying Si dari keluarga Ying. Aku pernah melihatnya dari jauh dahulu kala ketika aku pergi ke wilayah Abadi Kun Utara untuk berpartisipasi dalam sebuah acara akbar. Ayahnya adalah eksistensi terkuat di keluarga Ying dia bahkan terkenal di kalangan Dewa Tai. Kedua Dewa Mas Kecil ini menyinggung Ji Si Jun dan Ying Si. Aku khawatir mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Semakin banyak orang melihat, termasuk Yang Hai Tau dan yang lainnya yang tidak jauh dari situ. Baiklah, kalian berdua berlutut dan bersujud tiga kali. Aku akan membiarkan masalah ini selesai sekarang. Ying Si memandang Ning Ki dan Ki Ye dan berkata dengan tenang. Ji Si Jun tidak berkata apapun setelah Ying Si muncul. Di sisi lain, Lu Su Fan agak tidak puas. Dia masih menunggu Ji Si Jun untuk membunuh Ning Ki di tempat. Namun, Lu Su Fan pernah melihat Ying Si beberapa kali sebelumnya. Dia tahu bahwa Ying Si adalah seorang jenius dari keluarga Ying. Meskipun sebagian besar rekannya masih berada di surga zenit atau dewa yang mendalam, dia sudah menjadi dewa sejati Taiyi tahap awal. Mengjilat. Ki Ye sedikit terkejut. Lalu, dia berkata dengan marah, kenapa aku harus bersujud? Kalian berdua, ini adalah tempat latihan keluarga Tiandao. Jika kita berhasil, kita semua mungkin menjadi murid keluarga Tiandao. Tidak perlu membuat segalanya menjadi jelek, bukan? Leluhur tua raja ekstrim, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dan menggunakan keluarga Tiandao sebagai pendukungnya. Namun, murid keluarga Tiandao yang memperhatikan tempat ini sepertinya tidak peduli dengan tindakannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Minggirlah. Ying Si sedikit mengernyit. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan dari jauh. Semua dewa secara tidak sadar memberi jalan untuknya. Meskipun banyak dewa yang tidak mengetahui siapa sosok ini, mereka merasa jika tidak memberi jalan, mereka akan mati. Saat wajah leluhur tua raja ekstrim menjadi pucat, sosok itu telah tiba di depan Ning Ki dan terkekeh. Saudara Wu. Bai ditersenyum tipis. Matanya dipenuhi dengan sedikit ejekan. Melihat ekspresi ini, Ning Ki langsung tahu bahwa Bai dimenertawakannya karena menggunakan nama samaran. Dia tidak bisa menahan senyum, saudara Bai, sudah lama tidak bertemu. Para dewa Taiyi di tempat kejadian terkejut. Mereka memandang Bai Di, lalu Ning Ki, hati mereka dipenuhi keheranan. Bagaimana anak itu bisa mengenal kaisar abadi Bai? Kempat dewa jalan jahat saling memandang. Su Jinglei dan yang lainnya tidak mengenal Bai Di. Wen Xin dan yang lainnya juga tidak mengenal Bai Di. Namun, fakta bahwa dia datang untuk menyambut Ning Ki berarti dia tidak menganggap serius Ying Xi dan Ji Xi Jun. Kamu Bai. Tatapan Ying Xi tertuju pada Bai Di. Dia terkejut sesaat dan tanpa sadar berbicara. Pergilah, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bai Di tersenyum pada Ying Xi. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, kata-katanya telah sangat merusak reputasi persatuan primordial. Para dewa yang mendalam dan mereka yang berada di bawah alam abadi surgawi agung tersentak saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah tindakan Ying Xi. 2.819 Siapa pria itu? Bahkan Ying Xi dari domain abadi kun utara takut padanya. Apakah kamu belum melihat Kaisar Putih Dewa Abadi? Putih. Kaisar Putih Dewa Abadi. Dia. Hai. Petik 2 Sebelumnya, tidak ada yang berani diam-diam menyebarkan identitas Kaisar Putih Raja Abadi. Namun setelah adegan ini, semua orang yang hadir secara bertahap mengetahui bahwa keberadaan yang menakuti Ying Xi, seorang jenius persatuan primordial, sebenarnya adalah Kaisar Putih Raja Abadi yang terkenal di dunia abadi. Mereka memandang Ning Qi dengan kaget. Mereka berdua iri dan bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang surgawi emas di alam surgawi emas yang disempurnakan bisa mengenal seorang dewa surgawi. Terlebih lagi, dari percakapan mereka barusan, mereka tahu bahwa hubungan antara Kaisar Putih Penguasa Langit dan Ning Qi tidaklah biasa. Su Jing Lei dan yang lainnya melihat pemandangan itu dengan kaget, merasa seolah-olah berada dalam kabut. Ying Xi berjalan beberapa langkah dan menyadari bahwa Ji Xi Jun tidak mengikutinya. Dia dengan cepat berbalik. Meskipun kamu memiliki dewa abadi sebagai pendukungmu, kamu mencoba menyakiti keponakanku. Aku akan tetap membunuhmu setelah persidangan tahap ketiga dimulai. Ji Xi Jun melirik Kaisar Putih Dewa Abadi dan matanya tertuju pada Ning Qi lagi. Lusufan menatap Ning Qi, tercengang. Setelah mendengar perkataan Ji Xi Jun, dia menghirup udara dingin ke dalam. Dia segera bereaksi dan menatap Ji Xi Jun, matanya terus-menerus memberi isyarat dengan matanya. Menarik, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Kaisar Putih memandang Ji Xi Jun dengan senyum tipis. Ji Xi Jun berkata dengan yakin, ini adalah tempat uji coba dan keluarga Dao Surgawi ada di sini. Jika kamu menyerang sekarang, kamu akan melanggar peraturan. Yang Mulia Scarlet Flame dan yang lainnya mengutup dalam hati mereka ketika mendengar ini. Beberapa saat yang lalu, Ji Xi Jun berencana membunuh Ki Ye, dan sekarang dia menggunakan kata-kata yang sama seperti leluhur agung Raja Ekstrim untuk mengancam Kaisar Putih Dewa Abadi. Sungguh tidak tahu malu. Kamu bilang kamu akan membunuhku dari awal. Jika kamu tidak bisa membunuhku saat tahap ketiga dimulai, bukankah kamu akan kehilangan seluruh mukamu? Ning Qi mengamati Ji Xi Jun dan berkata dengan nada mengejek. Wajahnya yang tiada taraf di mata orang lain tidak bisa membuat hati Ning Qi Goyah. Kamu hanya mengandalkan dukunganmu. Ji Xi Jun mendengus. Jadi bagaimana jika aku mendapat dukungan? Bukankah kamu juga mendukung lu Su Fan? Tanpamu, apakah dia berani berdiri di depanku? Anda berani menggunakan telepati untuk mengejek saya. Saya pikir kaulah yang mengirimnya ke kematiannya. Saat persidangan tahap ketiga dimulai, aku akan memaku dia sampai mati, dan aku akan memakumu sampai mati di sepanjang jalan. Ning Qi tersenyum dan berkata. Semua orang memandang Ning Qi dengan ekspresi aneh. Meskipun mereka meremehkan budidaya keabadian emas Ning Qi, Ning Qi mendapat dukungan dari Raja Surgawi, jadi dia tidak membual. Lu Su Fan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tadinya ia mengira bisa menggunakan tangan Ji Xi Jun untuk membalas dendam, namun siapa sangka Ji Xi Jun tiba-tiba mendapat pendukung. Xi Jun, ikut aku. Ying Xi segera berjalan ke sisi Ji Xi Jun dan menariknya menjauh. Ji Xi Jun tidak melawan. Sebelum pergi, dia bahkan melirik Ning Qi dengan dingin. Jiang Haitau, ada seseorang di timu yang mengenal Kaisar Bai. Apa latar belakang anak ini? Menarik. Dewa Putih memanggilnya Saudara Wu. Dia hanya seorang lingkaran besar abadi emas, namun dia bisa memanggil Dewa Putih sebagai saudara. Dewa Putih bahkan tidak memberiku wajah apapun sebelumnya. Seorang murid keluarga Ji memandang Ning Qi dengan rasa ingin tahu, lalu pandangan semua orang tertuju pada Jiang Haitau. Ada lusinan orang di lingkaran kecil ini. Meskipun mereka tidak berasal dari keluarga yang sama, mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Tentu saja, mereka berbicara lebih santai. Aku tidak tahu. Jiang Haitau menggelengkan kepalanya dan memandang Ning Qi. Pada saat yang sama, dia menatap Kaisar Bai dengan sedikit keraguan di matanya. Dalam keadaan apa Raja Abadi akan berteman dengan Dewa Emas? Tapi bagaimanapun juga, Jiang Haitau mengingat Ning Qi. Di persidangan berikutnya, dia akan lebih memperhatikan Ning Qi. Setelah Ying Xi pergi bersama Ji Si Jun dan Lu Su Fan, Su Jinglei dan tiga lainnya masih tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka berdiri di samping dengan hormat, tetapi sesekali melirik Ning Qi dari sudut mata mereka. Yue Tianlan dan Su Cu Ling saling memandang dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Cara ampuh Ning Qi membuktikan bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Sekarang, hal itu telah dikonfirmasi. Pendeta Api Merah memandang Kaisar Bai Raja Abadi dan Ning Qi dengan ekspresi penuh harap. Saudara Bai, izinkan saya memperkenalkan Anda. Setelah mengobrol sebentar dengan Kaisar Bai, Ning Qi tiba-tiba menamparkan kepalanya dan memperkenalkan yang mulia Wen Xin dan Zenith Heaven lainnya kepada Kaisar Bai, termasuk Ki Ye. Su Jinglei segera menatap Ning Qi dengan penuh harap, berharap Ning Qi juga akan memperkenalkannya. Tapi setelah meliriknya, Ning Qi mengalihkan pandangannya tanpa ragu-ragu. Su Jinglei merasa kehilangan. Dia ingat bagaimana dia memperlakukan Ning Qi dan Ki Ye dengan cara yang sama ketika mereka pertama kali tiba di darat. Dia langsung menyesalinya. Zenith Heaven yang diperkenalkan secara alami sangat senang dan menyambut Kaisar Bai dengan penuh semangat. Mereka yang tidak diperkenalkan merasa sangat kecewa, termasuk Yue Tianlan dan Su Chuling. Ning Qi juga tidak memperkenalkan mereka kepada Kaisar Bai. Ngomong-ngomong, hubungan antara Ning Qi dan mereka berdua hanya sebatas itu. Dia hanya berhenti di kota kecil itu. Saya tidak menyangka Saudara Ning akan mengenal Kaisar Putih Raja Abadi. Kali ini, saya benar-benar mendapat manfaat dari keberuntungan Saudara Ning untuk dapat berbicara dengan keberadaan seperti itu. Wajah Yang Mulia Red Flame memerah karena kegembiraan, sementara Gren Luo yang lain diam-diam senang karena mereka tidak keberatan menerima Kie sebagai murid bersama dengan Yang Mulia Guru Wen Xin dan yang lainnya saat itu. Sekarang, karena hubungan ini, mereka secara tidak langsung terhubung dengan Kaisar Putih Dewa Abadi. Di alam bawah, itu setara dengan memiliki pendukung yang sangat besar. Tatapan Bai ditertuju pada Kie dan dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak kesengsaraan tulang abadi yang telah kamu lewati. Wen Xin dan Gren Luo lainnya melakukan pengambilan ganda sebelum sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Mereka mengira Kaisar Putih menyukai konstitusi Kie, dan jika Kaisar Putih menerima Kie sebagai muridnya, bagaimana mereka, Luo Agung, memenuhi syarat untuk mengajar Kie bersama Kaisar Putih. Kie tidak langsung menjawab Kaisar Bai tetapi menatap Ningki. Bibir Ningki bergerak sedikit. Mata Kaisar Bai bersinar dengan senyuman saat dia mengangguk. Kakak Mo dan Kakak Ji tidak ada di sini. Ningki tiba-tiba bertanya. Bai di mengangguk dan berkata, keduanya tidak diseret ke persidangan. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Bai di sedikit terkejut saat mendengarnya, dan kemudian dia mengirimkan suaranya dengan sungguh-sungguh, ujian ini adalah kesempatan terbaikmu. Begitu kamu menjadi murid Klan Tiandao, Jiang Yu tidak akan berani menyerangmu secara terbuka. Namun, kamu tidak bisa menjadi murid keluarga Jiang. Pilih salah satu dari delapan keluarga lainnya. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Bai. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Satu bulan lagi berlalu dalam sekejap. Dalam bulan itu, dua hingga tiga ratus tim tiba satu demi satu. Dengan asumsi bahwa setiap tim terdiri dari dua hingga tiga ratus orang, kini terdapat lebih dari delapan ratus tim yang berjumlah lebih dari dua ratus ribu. Makhluk abadi lainnya yang tidak datang mungkin sudah mati. Dari jutaan makhluk abadi, hanya dua yang tersisa. Dua ribu delapan ratus dua puluh. Tatapan Ningki awalnya mengamati makhluk abadi yang hadir, ingin melihat berapa banyak wajah familiar yang ditarik ke dalam persidangan. Ketika Jiang Haitau dan kelompok Raja Abadi tiba-tiba berkumpul, seolah-olah mereka dengan hormat menunggu kedatangan sosok perkasa, tatapan Ningki langsung tertuju. Karena Raja Abadi ini sangat hormat, orang yang datang pastilah Kaisar Abadi. Tapi aku ingin tahu siapa orang itu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan beberapa kemungkinan, jika Jiang Yu atau Jiang Hao ada di sini, pasti akan terjadi pertempuran. Kartu andalan Ningyi tidak akan berguna melawan Kaisar Abadi. Dia hanya bisa mengeluarkan hati leluhur iblis dan bertarung habis-habisan. Tiba-tiba, sebuah pintu yang memancarkan cahaya putih perlahan mengembun di kehampaan. Ketika pintu muncul, ekspresi Jiang Haitau dan yang lainnya menjadi lebih hormat. Sesosok keluar dari pintu, yang mengejutkan adalah pemilik sosok ini adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang sangat cantik. Saat mata mereka bertemu, mereka langsung tertarik, tidak bisa mengalihkan pandangan. Selamat datang, Ji Wangu. Jiang Haitau dan yang lainnya menyapa serempak. Saat Ji Si Jun melihat wanita ini, ekspresinya sedikit berubah. Sedikit rasa iri muncul di matanya, juga sedikit rasa kagum dan pemujaan. Ini adalah Kaisar Abadi dari Klan Ji, Ji Wangu. Apakah itu gelar atau nama? Ningki menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, sedikit rasa ingin tahu muncul. Jika dia melawan Jiang Yu dalam situasi ini, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Karena bukan Jiang Yu yang datang, akan ada cukup waktu bagi Ningki untuk meningkatkan kekuatannya sebelum persidangan berakhir. Buah jalan yang diperolehnya pada uji coba tahap ketiga adalah tujuan Ningki selanjutnya. Dia siap untuk mencoba dan melihat apakah buah pelindung dao ini akan bermanfaat baginya untuk menerobos ke alam Abadi Surgawi yang agung. Jiang Haitau berkata bahwa orang biasa tidak bisa langsung mengonsumsi buah pelindung dao, atau meridian mereka akan meledak. Ningki cukup yakin tentang hal ini. Dengan kekuatan fisiknya, mengonsumsi buah pelindung dao seharusnya tidak menjadi masalah. Penasaran dengan nama asli Ji Wangu, Ningki melirik atributnya. Benar saja, nama aslinya adalah Ji Xuanling. Ji Wangu seharusnya hanya gelar yang diberikan oleh Jiang Haitau dan yang lainnya. Mungkinkah wanita ini adalah kaisar Abadi yang telah hidup selama berabad-abad? Pernah mengalami perang besar antara makhluk Abadi dan iblis? Tidak perlu formalitas. Ji Wangu berkata dengan tenang. Dia melihat sekeliling dan berhenti sejenak pada kaisar putih guru Abadi dan beberapa guru Abadi lainnya, sebelum dia melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan mistis yang melampaui kekuatan dao besar dari tubuhnya. Energi-energi ini dihantam ke dalam kehampaan dan sepertinya berubah menjadi semacam rune yang tersebar, seperti pola-pola indah, tercetak di dalam kehampaan. Pada akhirnya, jimat-jimat yang tersebar ini dihubungkan bersama untuk membentuk pintu yang tertutup. Saat ini, aura yang memancar dari tubuh Ji Wangu sangat menakutkan. Setiap gerakan yang dilakukannya bisa membuat orang lain merasakan tekanan yang berat. Setelah gerbang muncul, semua orang bisa merasakan tekanan semakin berat. Beberapa dewa duniawi langsung berlutut di tanah. Bahkan dewa surgawi pun bertahan dengan sengit. Dia hampir tidak bisa mempertahankan sedikitpun keanggunan dan tidak membiarkan dirinya terlihat terlalu acak-acakan. Ini adalah kekuatan dao talismen. Mata Ningki menyipit. Sama seperti Jiang Yu dan Jiang Hao, gadis bernama Ji Wangu ini juga memiliki dao talismen milik garis keturunannya. Alam rahasia ini dibagi menjadi beberapa area. Setelah kamu masuk, kamu akan muncul di area yang berbeda secara acak. Selama kamu mengumpulkan 10 atau lebih buah pelindung dao, kamu dapat memanggil namaku di dalam hatimu, dan aku secara pribadi akan membawakanmu keluar. Jika Anda belum mengumpulkan 10 buah pelindung dao pada akhir dunia rahasia, Anda akan menjadi makanan bagi dunia rahasia. Mereka akan menjadi makanan bagi alam mistik ini, jadi tidak perlu keluar. Ji Wangu berkata dengan tenang. Apa? Ekspresi setiap orang berubah drastis. Ini berbeda dari apa yang dikatakan Jiang Haithao dan yang lainnya. Ji Wangu, sepertinya ini bukan aturan klan. Jiang Haithao terkejut. Uji coba ini tidak biasa, jadi aturannya akan berubah secara alami. Apakah Anda merasa tidak puas? Ji Wangu memandang Jiang Haithao dengan tenang. Jantung Jiang Haithao berdetak kencang. Dia segera berkata dengan hormat, saya tidak berani merasa tidak puas. Dikatakan bahwa meskipun kita tidak mengumpulkan 10 buah pelindung dao, kita masih dapat menukarnya dengan sumber daya lain dan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Bagaimana bisa berakhir seperti ini, menjadi makanan bagi dunia rahasia? Bukankah ini memaksa kita menemui jalan buntu? Entah kita lulus ujian ketiga, atau kita mati. Banyak dari makhluk abadi yang hadir memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, tetapi ada juga sebagian besar dari mereka yang dipenuhi dengan semangat juang. Mereka percaya diri dan percaya bahwa mereka dapat menonjol dari mayoritas dan menjadi keturunan klan dao surgawi. Kemunculan Ji Wangu membuat mereka sangat percaya bahwa klan dao surgawi adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Bahkan Kaisar Abadi Langia tidak bisa menandinginya. Apakah kamu mengerti? Ji Wangu sedikit mengangkat alisnya. Dipahami. Semua orang mengangguk. Mem, Ji Wangu tersenyum dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke pintu. Kekuatan telapak tangan ini sungguh luar biasa. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan pintu, segudang cahaya kemasan langsung merembes keluar dari celah telapak tangannya. Selain Raja Abadi, makhluk abadi lainnya menutup mata mereka untuk menghindari terluka oleh cahaya kemasan. Bahkan Raja Abadi sedikit menyipitkan mata. Bahkan Raja Abadi pun menyipitkan mata. Gemuruh. Diiringi suara keras yang sepertinya berasal dari zaman dahulu, pintu perlahan terbuka. Bagian dalamnya dipenuhi cahaya kemasan, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ingat namaku, Ji Suan Ling. Ji Wangu mengucapkan kata-kata ini perlahan, lalu dengan lambayan tangannya, 200 ribu makhluk abadi yang hadir langsung diselimuti oleh kekuatan misterius. Tubuh mereka menyusut dan jatuh ke telapak tangan Ji Suan Ling. Semua orang tercengang. Bahkan Ningki terkejut dengan cara Ji Suan Ling. Dia menemukan bahwa Jiang Yu dan Ji Suan Ling adalah. Dia menyadari bahwa Jiang Yu dan Ji Suan Ling setidaknya dua atau tiga tingkat lebih rendah jika dibandingkan. Lebih dari 200 ribu makhluk abadi berdiri di telapak tangan Ji Suan Ling, dan sepertinya tidak ramai sama sekali. Dilihat dari ini, telapak tangan Ji Suan Ling dapat menampung setidaknya satu juta orang. Saat ini, tubuh Ji Suan Ling terlihat sangat besar di mata semua orang. Meski begitu, pori-pori di wajahnya masih sangat halus sehingga mustahil ada orang yang menyadarinya. Pergi. Ji Suan Ling melambaikan tangannya dengan ringan, dan makhluk abadi di telapak tangannya terlempar ke pintu, tenggelam dalam cahaya kemasan. Kemudian, pintunya tertutup perlahan, tapi tidak langsung menghilang. Ningki menyadari bahwa dia berada di udara. Sambil berpikir, dia menstabilkan dirinya dan melangkah ke udara, melihat ke bawah. Di bawahnya ada hutan purba yang tampaknya tak terbatas yang dipenuhi vitalitas. Meskipun dia berdiri di udara, Ningki masih bisa merasakan aura menyegarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.